Intro Hai Sobat Amis Sebelum ditonton video ini Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe nya Dan klik gambar lonceng nya ya guys Biar Sobat Sobat Amis gak ketinggalan Video dari kita-kita tentang dunia ikan Subscribe itu gak bayar kok Alias gratis guys Terima kasih dan selamat menyaksikan Nah ini kita mau jalan-jalan nih Iya asik Kita diculik nih Di pekan baru Masuk hutan bro Sama juragannya kan Kebun sawit kita masuk Nanti offroad masuknya bro Masuk ke farmnya Offroad kita Mantap Pokoknya Kalau pakai sedan terpuruk Pokoknya kalau diculik Gue gak tau pulang naik apa disini Sinyal susah lagi Gak ada sinyal ya Gak ada sinyal ya Gak ada sinyal Wah mantap Apa gak Anggut-anggutan ya Kadang ada kadang enggak Tapi mayoritas gak ada Beberapa support aja yang ada Beneran Sadis Oke Ini demi Demi konten Demi konten Jadi mau tau keseruannya Ini kemarin sinicol Nanti kita jalan-jalan lagi Oke Lanjut guys Nah mantep nih Untung yang nyetir siapnya ini nih Untung si Mel yang ngembak Untung si Mel yang ngembak Untung si Mel yang ngembak Ini kita kemana sih Lanjutnya jadinya nih Ke Sivi Yitiyolung Arwana Prasada Asia Mantap Anjay Paduk siapa ini Anjay Anjay di Kita Jalan-jalan lagi Ke Farm Arwana Yang di Pekanbaru ini Kita lihat lah Keseruannya Karena bro Marcel Dan bro Anthony Juga banyak mau Tanya-tanya Itu batas ketiga Yang disana Ya itu pipa Pipanya Ngaturnya dari situ Dia kan ada Soketnya tuh Kalau mau ngatur level air Dari balik situ Ini pipa air masuk Nah ini yang Yang Lagi dibersihin Mau dihabisin air Mau di Sudut lumput Sudut lumput Sudut lumput Sudut lumput lagi Maintainan ya Ya Maintainan Tapi tanah disini Tanah kayak tanah apa ya Tanah liat Ya bukan Pasir dulu Gak bisa Agak lembek Bukan Setiap kali kita angkat Ikut pasir Longsor Terus begitu kita cuci Kita maintainin Habis semualah Kan kita tembak Keras Itu keras itu Tanah liat dia Tidak 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 Warnanya kayak kapo ya Ya Iya Makanya airnya harus hidup Biar dia bisa jemit Tidak 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 Mau dibesarin Mau dikecilin Semuanya tergantung Tidak Dipakein gitu aja Kalau mau diisi Ada bloksog Naikin Tidak 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 Apa namanya Jadi debit air yang masuknya Jadi pengaturannya dari itu aja Soket-soket Main di operan Apa Di bank Jadi Kita hari ini Dapat kesempatan Panen Panen duitnya Kohasan Bukan duit gue Bukan Bukan Jadi Kita lihat Keseruannya nih Jauh-jauh Kepekan baru Diculik sama Bos satu ini kan Kayak gini kan dia Kecil aja Iya Betul Berarti dikecilin tuh Dikecilin Memang standar masuknya Cuma segini Kalau dia lebih besar Kalau yang ngeram Takutnya dia buang Dia gak betah Air baru terus kan Kan Kotoran itu berakumulasi Terus Selama setengah tahun itu Gimana Dia ngendap Ngendap di bawah Ngendap di bawah Tapi karena air terganti terus Air ngalir terus Aponiaknya gak gitu Gak gitu parah Ter Apa Terdilusi Terbuang Soalnya banyak orang nanya Mengenai pasir Karena pemikiran aku Sama dengan farm-farm Kayak gini Orang kan pake pasir Banyak pasir yang mengendap Kotoran di pasir Tapi kalau emang sering Air baru Air keluar masuk terus Ya aman Aman semestinya Ini sebenarnya gak ada pasirnya Iya Tapi kan bedanya Satu lumpur Satu pasir Intinya substrat Mau itu pasir Lumpur Atau Batu gitu ya Gretel ya Betul Kotoran yang itu Terbuang terus Logika gue sih Seperti itu Soalnya kalau misalnya Kayak gini Tanda kutip salah Mungkin dia mau Bertelor gitu ya Gak dapat panen lah Gak dapat panen Gak mungkin berkemang biak Karena kondisinya memungkinkan Makanya dia Berkemang biak Iya luas sekali loh Sejauh mata memandang Kolam semua Di tengah Hutan sawit Oke kita lagi Kita lagi persiapan Mau panen Sub indo by broth3rmax Kok kita mau nanya kok Ini Satu kolam ini Isi berapa ekor kok 30 sampai 35 Tindukan Berapa Apa Jantannya harus sama Sesuai Acak sih Random Tapi yang pasti harus ada jantan Ada Sparoh-sparoh lah Biasanya Yang ngeram kan jantan Yang ngeram memang jantan Setengah Jadi Gak ada yang gak punya pasangan Gak ada Cuma gue Cuma gue Ini kurang lebih Kolam lebar 8x20 Oh 8x20 ya Ini Perumahan Bisa jadi perumahan Dapat ruko nih Satu setengah ruko Satu setengah ruko nih Jadi disana tuh Lagi ditarik jala Jadi ntar biangan Ditarik disini semua kan Iya Ntar dilihat Satu-satu Mana yang digendong kan Betul Mantap Ini ada Karun Lebih rendah Oh Area panennya Oh Itu dicabut kok Pipanya kok Di pesihin Oh Mumpung sekalian Lewat ya Nah untuk Bekerja Selanjutnya Selanjutnya Kalau total keseluruhan Sekitar 30 lah 15 15 Karena kan gak setiap kolam panen Tiap saat ya 15 Tapi ini dipanen tuh Gak apa bulan sekali Tiga bulan Tiga bulan sekali Dan ada jadwalnya Ada ada jadwalnya Oh Jadi hari ini kolam ini Terus minggu depan Kolam inai gitu ya Kita setiap Sabtu sih Biasanya Setiap Sabtu Gak apa kolam Setiap Sabtu Hari ini Enam Enam kolam Tujuh Tujuh sama yang penempat Tiga yang Cooper Tiga yang golden Eh Empat yang golden Ada yang super heb ya Ada ini super heb Panas Pokoknya Lanjut terus Kita lihat proses panennya nih